Lapan puluh itu, Ma, katkulvong. Empat kali dua puluh. Loh? Gitu, generasi yang Kiki sekarang itu udah jarang yang pakai bahasa daerah. Jadi, suatu saat akan hilang. Halo, kalian sedang mendengarkan podcast Ibu dan Anak. Bersama saya Fitri. Dan saya Kiki. Tapi kalau dalam bahasa, Mama lihat gitu ya. Bahasa, rata-rata bahasa di Western itu, benda itu, pemisahan benda itu, apa namanya, pemisahan jenis kelamin itu penting banget gitu ya. Bener nggak? Kalau di Indonesia, pemisahan senioritas dan non-senioritas yang penting banget. Iya. Nggak hanya bahasa Indonesia aja, bahasa-bahasa daerah di bahasa Indonesia juga. Senioritas itu penting banget. Makanya ada bahasa itu ada kelas-kelasnya gitu ya. Ada kelas-kelasnya berdasarkan senioritas gitu. Maksudnya, ke orang tua seperti apa, ke ini seperti apa. Kalau di Western, pemisahan itu berdasarkan kelamin gitu. Bahkan benda dikelaminin juga gitu loh. Maksudnya, benda itu dipisahkan juga berdasarkan jenis kelamin gitu ya. Bener nggak? Feminine, maskulin, atau netral gitu. Netral. Kalau bahasa Jerman ada netral juga. Kalau... Bahasa Inggris nggak ada netral. It. Bahasa Inggris? Netral. Nggak ada. Ki, kemarin belajar bahasa Sansekerta, ada juga dipisahin antara plural berdua, plural berbanyakan, kayak gitu juga gitu. Bahasa Sunda yang ada pluralnya. Bahasa Sunda ada pluralnya. Pluralnya itu bukan benda sih. Apa ya pluralnya? Misalnya, apa, apa, rumah gitu ya. Kalau plural kan jadi rarumah gitu. Jadi, apa ya, pelurang saya juga ada. Maksudnya, maksudnya, maksudnya dalam konjugasi itu loh, rumah. Misalnya, she eat, she eats, we eat. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya dari plural atau enggak, semua bahasa juga punya jenis pluralnya sendiri sih. Tapi kalau bahasa Indonesia, waktu itu pernah ada guru Kiki yang pas disuduin kelihatan, dia bilang, saya baru tahu, kalau dalam bahasa Indonesia, satu buku itu, bahasa Indonesia nya buku. Ein Buch ist, buku. Zwei Bücher, dua buku itu, buku-buku. Itu berarti kalau tiga buku, buku-buku-buku dong. Logikanya gitu. padahal bukan itu, maksudnya sebenarnya plural sama singular. Plural, oh iya. Tapi jarang kita gunakan juga. Kita jarang ngomong, saya punya lima buku, bilangnya lima buku enggak, saya punya lima buku-buku. Jadi ada aturan, tapi kita enggak pakai aturan ya gitu. Atau mungkin ini, kalau misalnya lima buku itu, kayak udah ada lima, jadinya ngomongnya buku aja gitu. Kalau misalnya, buku-buku itu kayak, enggak, enggak, enggak dibilang gitu, ada berapa. Mungkin. Kayaknya sih gitu. Itu sih. Dan ini juga, ngomongin tadi yang mama halus atau enggak, iya sih, bahasa Asia, terutama kayaknya bahasa Jepang juga ada, kayak, cara ngomong yang halus. Bahasa Korea juga kayak, kayak kadang ada berapa kayak, ngomongnya kayak, kalau misalnya makan, kalau casual ngomongnya Mokdat, tapi kalau misalnya kayak presiden makan gitu, ngomongnya Deshida gitu. Jadi kayak misalnya, bahasa Jawa yang Dahar, terus apa gitu, yang lain gitu. Tapi, jadinya kayak, kalau misalnya sama yang senior, seringkali kan kayak gitu ya, senior, orang tua lebih yang sopan. Tapi kalau di Cina, orang-orang tuh lebih blood gitu loh. Jadi kalau misalnya ngomongnya, jadi kadang suka, ada misperception gitu. Dan itu berhubungan sama bahasa, misalnya sama orang Cina. Karena dianggap kalau misalnya, mereka kok ngomongnya kayak, enggak, enggak polite banget gitu. Soalnya, di culture mereka, kalau misalnya ngomongnya terlalu polite, itu kayak kita ngejaga jarak gitu. Jadi kayak yang, kayak dianggap enggak sopan, soalnya kayak berusaha ngejaga jarak banget gitu. Kita kan keluarga gitu. Jadi ngomongnya tuh kayak, yang lebih, apa ya, lebih, terlalu nyantai. Kadang, kadang kayak misalnya, mungkin, Ki enggak tahu Ki, soalnya enggak belajar bahasa mandarin. Kayaknya Ki harus belajar bahasa mandarin sih. Untuk ngerti budayanya juga. Tapi yang Ki dengar, kayak misalnya kalau bahasa Inggris kan, suka harus kayak, ada please, kayak gimana. Kadang orang Cina ngomongnya terlalu blunt, yang kayak enggak, enggak ada, bahasa-bahasi dalam struktur kalimatnya gitu. Tapi, emang karena budayanya gitu. Yang lebih, enggak formal, yang lebih, nyantai, atau yang lebih kayak direct, yang langsung kayak gitu aja, itu lebih, jadi ngerasa kekeluargaan. Gitu. Iya. Gitu sih. Kayak bahasa informal lah gitu ya, kalau informal tuh jadi kekeluargaan. Iya kan. Gitu sih. Lucu sih sebenarnya. Iya sih. Terus lucu lagi nih, dalam beberapa bahasa, misalnya bahasa Jerman sama bahasa Inggris, Ki bilang kan banyak miripnya ya. Tapi banyak juga kata yang sama, tapi, kadang pengucapannya beda, kadang pengucapannya sama, artinya beda jauh. Misalnya, kata, hell. Sorry. Ini Ki bukan cursing ya. Hell. Ngerti kan, kalau hell bahasa Inggris artinya apa? Ya, hell. Cursing lah. Iya. Neraka. Kalau bahasa Jerman, hell artinya, terang. Iya. Kata sifat. Artinya terang. Atau bahasa Inggris, Ki nge-spell aja ya, D-I-C-K. Oke. Dalam bahasa Jerman, itu artinya tebal. Thick. Thick. Atau gendut juga bisa dibilang itu juga. Tapi, ngomongnya sama sama bahasa Inggris. Jadi, kayak ini dong ya, Ki. Kayak bahasa Sunda dengan bahasa Jawa gitu dong ya. Iya. Atau bahasa Indonesia sama bahasa Melayu, misalnya kereta. Kereta, bahasa Melayu, bukan kereta, kereta api apa-apa. Bukan kereta api. Sepeda. Kereta. Mobil. Bukan sepeda ya. Eh, sepeda juga kereta ya. Ki nggak tahu. Iya, kereta angin. Kereta angin. Kereta angin. Sabu terbang. Sabu terbang. Bahasa Sunda sama bahasa Jawa yang suka ini, artinya. Banyak mirip. Banyak. Artinya berbeda. Bahasanya sama. Tapi artinya berbeda banget gitu. Banyak. Iya. Terus yang ribetin juga ya, belajar angka. Kalau angka, bahasa Indonesia tuh sistemnya paling gampang menurut Kiki. Sistem. Kayak 20 tinggal 2, kasih puluh gitu. 200 tinggal 2, kasih ratus. Kalau misalnya kayak bahasa Turki misalnya 20 itu nggak kayak iki tambah 10 gitu. Atau kali 10 gitu. Tapi yermi gitu. Jadinya kata lain lagi. Itu yang pusingin. Bahasa Korea gitu juga. Nah, kalau bahasa Perancis, 80 itu mah. Kat Helfong. 4 kali 20. Loh? Kok nggak 80 aja sih? Iya, orang Perancis nggak ngerti deh. Kenapa mereka suka yang ribet-ribet. Atau kayak misalnya, 99 dah dalam bahasa Perancis. Itu, 4 kali 20 tambah 19. Maksudnya kayak gimana tuh? Jadi, 99 itu kat Helfong, dis neuf. Kenapa nggak sembilan? Sembilan aja. Sembilan apa bahasa Perancisnya? Neuf. Neuf. Kenapa nggak? Neuf. Neuf. Iya. Karena itu, mungkin dalam bahasa Perancisnya Swiss, itu mereka nggak pakai sistem Perancisnya Perancis. Mereka, kayak 90 itu ngomongnya no, no. Jadi, nggak se- 4 kali 20 tambah 10 gitu. Kebayangkan, maka dari itu, Ki pas belajar angka bahasa Jerman, tuh ngerasa kayak, mudah banget dibanding bahasa Perancis. Ya Allah, Alhamdulillah, gitu. Walaupun kadang Ki suka masih ketukar kayak 10 sama 6, kayak misalnya 50, jadi ngomongnya kadang 15 gitu, kayak gitu, kadang suka ketukar kayak gitu sih. Itu aja sih. Sama, jadinya kalau ngomong bahasa Inggris yang 44 malah jadi 4 and 40. gitu. Bahasa Korea lebih aneh lagi, Mak. Ada 2 number systems. Soalnya ada 1 number system yang dari Cina, yang il i sam sa, yang kalau bahasa Cina mungkin i ul, apa sih? i ul sam, i ul se, aduh, nggak bisa ngitung bahasa Cina, maaf ya. Gitu. Jadi mirip-mirip bahasa Cina, keturunannya gitu, ada lagi sistem Koreanya sendiri. Hana, dul set, net, hasot, gitu. Dan nggak, nggak terserah, gitu nge-ucapinnya. Tapi, kayak misalnya berhitung tuh kayak misalnya, kia lupa. Pokoknya, ucapan, kayak misalnya kayak tanggal gitu, pakenya cara yang Cina. Kalau misalnya berhitung gitu, pakai caranya Korea. Jadi gitu loh. Asing gitu. Gitu. Iya, makin banyak bahasa, makin pusing deh rasanya. Iya. Jadinya, udah kia-kia, kok, kadang kerja aja, kia pakai bahasa Jerman, tapi ke atasan kia langsung ngomongnya pakai bahasa Inggris gitu. Eh, salah. Kia kerja pakai bahasa Inggris, ke atasan kia langsung ngomongnya bahasa Jerman. Terus, kadang kia kayak yang jagal antara dua bahasa itu kadang suka kayak kagokin gitu. Kayak misalnya, ada guru yang tiba-tiba, kia bisa tolong ambilin ini? Terus, kia bilang, mau bilang, yes, tapi pakai bahasa Jerman, tapi, wait, yes, apa bahasa Inggrisnya? Now gitu. Atau kia misalnya kemarin bilang, aduh, pulsa kia habis, aduh pulsa bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Jermannya, guthaven, guthaven, apa ya bahasa Inggrisnya? Ah, ini balance. Oke. Tata. Ribet gitu. Ribet, memang ribet. menurut mama, mama pro gak sih dengan orang kayak poligod kayak gini? Atau, soalnya kayak misalnya gini, di Indonesia, kita punya bahasa daerah tuh banyak banget. Mungkin ribuan kali ya. Dan, paling banyak di, ini ya, di Papua ya. Tapi, gimana kalau generasi di bawah Kiki? Generasi Kiki kan masih banyak yang pakai bahasa daerah. Gimana kalau generasi di bawah Kiki semuanya udah ngomongnya bahasa Indonesia aja? Kan, media di acara TV bahasa Indonesia. Di textbook di sekolah pakai bahasa Indonesia. Jadi, ngapain kita masih pakai bahasa daerah gitu? Pusing banget. Keliatannya memang bahasa daerah itu akan hilang sih, Gih. Rata-rata anak sekarang itu enggak ngerti bahasa daerah. Rata-rata? Rata-rata ya. Rata-rata. Bukan hanya yang ini ya, Kiya. Bukan hanya yang di Jakarta ya. Sepupu-sepupu Kiki juga yang tinggalnya di daerah dari keluarga yang dari sama-sama dari daerah yang sama. Ayah ibunya dari daerah yang sama. Di rumahnya sehari-hari yang pakai bahasa Indonesia kan? Jadi, trendingnya memang kalau Kiki kan orang tuanya dari daerah yang berbeda. Kadang lucunya orang tuanya ngomong bahasa daerah, anaknya ngomongnya bahasa Inggris. Itu lebih aneh lagi. Jadi, jadi gini, ada beberapa hal gitu ya. Maksudnya, orang tuanya dari daerah yang sama tinggal di daerah itu. misalnya nih, mamanya Padang, papanya Padang, tinggal di Padang, bahasanya Indonesia. Dan di tempat lain juga gitu, di Sunda juga gitu, di Jawa juga. Banyak yang kayak gitu sekarang. Apalagi, misalnya papanya Padang, mamanya Padang tinggal di Jakarta itu udah pasti tuh bahasa Padangnya udah nggak dipakai gitu. Bahasanya pasti sehari-harinya pakai bahasa Indonesia gitu. Yang di Padang aja dengan logat Padang bahasa Indonesia juga gitu. Bahasa Indonesia tapi logat Padang, tapi bahasa Indonesia gitu. Yang kalau tinggalnya di Jakarta udah pasti bahasa Indonesia. Dia nggak nggak tahu bahasa Padang kebanyakan. Itu nggak hanya generasi Kiki, generasi mama aja udah kayak gitu. Kalau campur, demitrily nggak bahasa dua-duanya. Kayak Kiki campur kan. Jawa, Padang, tinggal di Sunda. Jadi tiga-tiganya nggak dipakai. Jadi menurut mama sih bahasa daerah itu akan suatu saat akan hilang sih. Suatu saat akan hilang. Generasi yang ada sekarang aja udah nggak pakai bahasa daerah. Kayaknya sih ya udah jarang yang pakai bahasa daerah. Gitu. Generasi yang Kiki sekarang itu udah jarang yang pakai bahasa daerah. Jadi suatu saat akan hilang. Kalau yang itu lucu sih karena yang apa namanya orang tuanya bahasa Indonesia atau bahasa daerah anaknya bahasa Inggris itu karena trennya sekarang setiap anak itu bisa bahasa Inggris trennya gitu. Apakah Inggrisnya Indonesia atau gimana pokoknya bahasa Inggris di bahkan disekolahkan di sekolah-sekolah berbahasa Inggris gitu. Di sekolah yang bahasa Inggris. ada yang jadinya building wall ada yang agak bingung gitu. Jadi maksudnya maksa bahasa Inggris tapi jadinya gak bisa komunikasi di rumah gitu. Di rumah karena sama keluarga sama ininya jadi gak tahu mungkin secara sosial jadi problem gak ngerti juga. Ngerti malam. Tapi ada yang begitu jadi saking semangatnya orang tua pengen anaknya bisa berbahasa Inggris anaknya disekolahkan di sekolah yang berbahasa Inggris kemudian anaknya jadi gak diinikan untuk berbahasa gak diencores di rumah juga untuk berbahasa Indonesia akibatnya anaknya berkomunikasi dengan selain orang tuanya jadi agak lebih susah yang bukan di sekolah gak tahu itu lebih baik atau enggak mama juga gak ngerti. Menarik juga. Tapi kaya ngerasa kebanyakan ya orang-orang yang jago bahasa Indonesia maksud kaya yang bisa menulis dalam bahasa Indonesia yang baik gitu itu bukan orang-orang yang hanya bisa bahasa Indonesia aja soalnya mereka punya referensi bahasa lain gitu jadinya jadinya mereka belajar bahasa Indonesia tuh kaya belajar gitu ngerti kan? Iya Mama ngerti maksud Kiki karena biasanya orang yang bisa menulis menulis dengan baik ya bahasa Indonesia maksudnya menulis misalnya menulis karya ilmiah gitu atau menulis tulisan yang formal gitu ya dalam bahasa Indonesia kalau bagus tulisannya biasanya dia bisa bahasa lain sih memang karena kita bukannya gimana ya di di sekolah itu kita diajarin waktu Mama Mama gak tau waktu Kiki kayaknya juga sama diajarin bahasa Indonesia tuh diajarin bukan diajarin bagaimana berkomunikasi misalnya tertulis tulisan atau Mama gak tau diajarinnya gimana ya sebenarnya kita belajar apa ya bahasa Indonesia di sekolah Mama juga bingung kenapa kok pada saat menulis kita gak begitu bagus gitu kita gak bagus tulisan kita rata-rata bahkan misalnya Mama itu bikin report Mama kadang-kadang bahasa Indonesia manusianya aja Mama bingung gitu loh padahal Mama native bahasa Indonesia kan tim Mama itu menuliskan report gitu pakai bahasa Indonesia Mama bingung mengerti bahasanya gitu saking strukturnya itu karena mungkin karena waktu Mama belajar bahasa Inggris diajarin cara menulis yang baik itu adalah ada ini ya ada strukturnya kan nah Mama justru belajarnya di bahasa Inggris gitu waktu pas belajar bahasa Inggris belajar cara menulis gitu sementara waktu pas di sekolah sekian berapa 12 tahun ya belajar bahasa Indonesia nggak belajar cara maksudnya Mama tetap nggak bisa menulis bahasa Indonesia yang terstruktur yang rapi nggak tahu kenapa gitu mungkin model pengajaran model mungkin waktu pas kayaknya sampai kuliah juga belajar bahasa Indonesia waktu itu tapi nggak diajarin juga cara menulis bagaimana menulis suatu suatu karya ilmiah yang baik gitu itu Mama belajarnya di bahasa Inggris justru gitu gitu jadi bagaimana struktur suatu suatu tulisan itu seperti apa baiknya gitu yang dimengerti makanya jangan heran kalau ada misalnya nih Tim Mama bikin report satu kalimat itu keterangan semua gitu jadi nggak tahu ini maksudnya maksudnya apa gitu maksudnya ini yang dimaksud itu apa jadi subjeknya itu apa itu nggak bisa dapet itu banyak atau kalimatnya banyak banget satu kalimat itu banyak banget kalimat-kalimat sehingga bikin bingung maksudnya yang mana yang utama itu yang mana itu nggak dapet misalnya kayak gitu tapi kayaknya gitu ya sama sama ini kurang membaca juga sih sebenarnya Kiki bisa bedain banget tulisan orang yang banyak membaca sama kurang membaca tuh beda jauh dan Kiki inget waktu Kiki SMP gitu Kiki pernah ada yang minta tolong Kiki untuk koreksi skripsinya dalam bahasa Indonesia walaupun kayak yang kan Kiki masih sekolah gitu masih SMP atau SMP waktu itu lupa gitu gitu terus kayak yang sebenarnya lebih ke karena mungkin karena Kiki suka menulis suka menulis sama suka membaca gitu ya gitu sih beda sih kalau misalnya orang yang lebih suka membaca itu kalau misalnya menulis atau ngasih informasi juga lebih terstruktur gitu seringkali bisa jadi Kiki Kiki bener iya soalnya tapi mama enggak Kiki mama kan suka baca tapi kalau ngomong kan ngomong kalau tertulis tertulis juga sama sih kalau Kiki kalau ngomong itu mama aja kalau Kiki kalau ngomong secara verbal juga susah sih sebenarnya kayak kadang Kiki enggak bisa mengembangkan kalimat gitu tapi kalau misalnya secara tertulis Kiki kayak lebih banyak bisa berpikir kayak gitu gitu sih karena itu Kiki bikin podcast biar Kiki bisa lebih mengembangkan secara verbal dan ngobrol sama mama juga sebenarnya dalam setiap setiap kalau diskusi beneran mama sendiri sih agak kadang-kadang itu agak sering melenceng gitu ke arah diskusi beneran gitu ya maksudnya diskusi yang lebih formal gitu kadang-kadang suka agak melenceng kemana-mana cuman di Indonesia itu sangat-sangat sangat-sangat ini ya sangat-sangat biasa kalau diskusi itu ngomongnya sampai ngalurin dulu kemana-mana gitu kalau diskusi dalam ya maksudnya kalau kita meeting dengan 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 bahasa orang-orang yang bahasanya terstruktur biasanya meeting itu diskusi itu bener-bener terstruktur gitu maksudnya plok-plok-plok-plok selesai gitu gitu bukan sih kalau kaki-kaki kalau kaki-kaki ngerasakannya di sana gimana iya gimana kalau Jerman orangnya kan sangat direct beda jauh sama bahasa Indonesia misalnya dalam penulisan surat aja orang kalau dalam bahasa Indonesia harus ada kayak banyak bahasa-bahasinya dulu kayak yang terhormat kita juga pakai yang terhormat gitu juga tapi kayak misalnya pidato itu kayak salam sejahtera dulu kayak gini-gini gini-gini dulu gitu kayak banyak bahasa-bahasi sebelumnya kalau bahasa Jerman lebih direct jadinya ya lebih direct terus harus kayak jelas kita maunya apa gitu cek-cek kalau Indonesia kan mereka suka ambigu misalnya orang Indonesia seringkali kayak orang Jawa gitu seringkalinya gak bisa bilang enggak misalnya bilang eh ini gimana kita mau ketemuan enggak terus bilang oh iya insya Allah ya insya Allah insya Allah maksudnya apa gitu kalau misalnya orang Jerman tuh bilang kayak bilang gak ada gak ada mood bilangnya langsung aja oh enggak enggak saya lagi enggak saya ngomongnya harus jelas iya atau enggak gitu gak bisa kayak oh iya iya kayaknya iya nih ini kalau kita jadinya sering banget pakai kata kayaknya mungkin insya Allah yang insya Allah itu kalau dalam bahasa Turki itu mereka janji gitu insya Allah janji kalau kita seringkali ya insya Allah insya Allah tapi apa gitu maksudnya kayak gitu sih jadinya iya sih itu beda culture juga jadi budaya karena culture juga sih eh budaya karena culture bahasa karena culture juga gitu gitu sih ya tapi ya itu salah satu yang frustrasinya Kiki kalau misalnya Kiki ke Indonesia kayak reverse culture ini maksud orang apa gitu tapi yaudahlah ya ngikutin aja flow-nya gitu gitu sih terus Kiki ngebaca ada artikel bilang kalau misalnya orang belajar bahasa tuh puncaknya mereka bisa menyerap bahasa baru itu umur tujuh tahun tujuh tahun ya kita lihat kalau misalnya orang kayak kayak misalnya Kiki ke Jerman kan umur tujuh belas tahun bahasa Jerman Kiki gak yang paling paling fasih gitu sampai sekarang tapi kalau misalnya Kiki ke Jerman tujuh tahun atau mungkin telat-telat dikit sepuluh tahun gitu mungkin bahasa Jerman jauh lebih fasih gitu jadi ada hubungannya sama usia juga untuk menyerap bahasa jadinya menurut mama apakah anak-anak harus dari kecil dicokokin banyak bahasa atau gimana sih mama sih tetap mama sih tetap beranggapan bahwa dari kecil bisa berbahasa lebih dari satu bahasa itu lebih baik sih gitu oke tinggal milihnya bahasa apa gitu dalam arti saat ini kalau di Indonesia sendiri kan orang bicara bahasa Inggris itu udah biasa bahasa Indonesia bahasa Inggris itu udah dua bahasa yang rata-rata dikuasai gitu sekarang orang trendnya itu lebih di Indonesia ya banyak belajar bahasa lain selain itu gitu jadi banyak yang menguasai tiga bahasa mulai menguasai minimal tiga bahasa kalau zaman mama bisa bahasa Inggris aja udah keren banget sekarang udah berubah jadi minimal orang menguasai tiga bahasa gitu rata-rata yang baru dibilang banyak yang kayak misalnya bahasa Jawa bahasa Indonesia bahasa Inggris gitu kan tiga bahasa ya bukan bahasa daerah bahasa daerah gak termasuk bahasa daerah gak termasuk tapi Kiki bersyukur sih maksudnya di Indonesia itu ada bahasa Indonesia bahasa yang mempersatukan satu negara soalnya di negara lain merdeka misalnya di ada temen Kiki orang Singapura di official language nya di Singapura kayak misalnya di lagu kebangsaannya kan bahasa Melayu dia bisa nyanyi lagu kebangsaannya tapi dia gak ngerti bahasa Melayu soalnya dia sehari-hari ngomongnya Singlish gitu ya kalau sama keluarganya karena dia keturunan ya Hokkien kayak gitu jadinya ngomongnya kayak bahasa Hokkien kayak gitu tapi jadinya kayak gak terlalu gak ada kayak ya mungkin official language nya harusnya bahasa Singlish kali ya jadinya kayak orang-orang ke bahasa Inggris atau kayak misalnya di India orang India Utara sama orang India Selatan ngobrolnya pakai bahasa Inggris gitu gak ngomong pakai bahasa India atau bahasa Hindi temen Kiki yang dari India Selatan dia gak bisa bahasa Hindi gitu bisanya ya bahasanya dia sama bahasa Inggris udah gitu sama ya bahasa Jerman disini jadinya kayak wah kasihan satu negara tapi gak bisa ngomong dengan bahasa sendiri gitu padahal mereka negara yang sama gitu ini sih jadi kayak bahasa Indonesia keren gitu bisa dan sengaja dibikin bahasa Indonesia sebenarnya mudah hanya saja strukturnya kadang suka rada bingungin soalnya kadang kita kayak banyak masih banyak nyerap bahasa baru nyerap dari bahasa daerah juga gitu jadinya kadang suka kita aja gak jago gitu jadi ternyata bahasa itu rumit banget ya kia maksudnya ya rumit tapi penting kelihatannya gampang tapi sebenarnya gak gampang juga untuk komunikasi walaupun itu bahasa sendiri gitu terutama komunikasi ini ya komunikasi nonverbal ya tertulis itu ternyata gak gampang gitu soalnya membuka bahasa itu kita menjadi kalau belajar bahasa baru lagi kita menjadi begol lagi gitu soalnya kita belajar dari berhitung lagi dari 0, 1, 2, 3 dalam bahasa baru itu kan beda lagi baru lagi terus belajar kata-kata benda lagi belajar bikin kalimat lagi cara ngomong sama orang lagi jadinya Ki itu punya banyak respect gitu sama orang-orang yang bisa berbicara bahasa asing dengan fasih gitu walaupun ada juga yang bilang iya apa bicara mending bicara satu dua bahasa asing aja tapi fasih daripada bicara banyak bahasa asing tapi cuman sepotong dua potong kayak gitu menurut Mama gimana kalau Kiki sih kayak yaudah terserah aja hidupnya mau kayak gimana gitu kalau mau bicara kalau misalnya emang tinggal atau emang bener-bener butuh level segimana ya belajarlah level segitu kalau misalnya enggak butuh ya terserah kalian kalau kalian suka yaudah boleh belajar sampai level enggak tahu C1 C2 tapi kalau misalnya enggak yaudah ya terserah juga gitu mau cuma tahu dikit dikit betul ya ya menurut Mama sih ya suka-suka setiap orang yang punya kebutuhan masing-masing dan keinginan masing-masing ya maksudnya dia mau belajar berapa bahasa mau ini cuman kalau pendapat Mama pribadi sih keren aja orang bisa berbahasa macam-macam bahasa apakah itu fasih benar-benar fasih atau atau paling enggak dia bisa berkomunikasi lah berkomunikasi untuk apa namanya basic komunikasinya aja dia bisa itu udah keren banget menurut Mama sih susah kalau bahasa asing kalau bahasa daerah aja juga karena Mama tinggal di situ aja makanya Mama bisa tinggal di Sunda makanya bisa bahasa Sunda lahir di Padang makanya tinggal bisa bahasa Padang kalau gak bisa bahasa Padang gak bisa ngomong jadi menurut Mama sih keren aja setiap orang bisa berbagai bahasa jadi apa namanya menurut Mama sih kalau ada kesempatan jangan dihilangkan misalnya kalau memang ada kesempatan untuk belajar bahasa lain go for it ya tergantung juga sih kalau Kiki misalnya Kiki tertarik untuk bicara belajar misalnya bahasa Cina soalnya Kiki suka nonton film Taiwan bahasa Mandarin tapi kalau misalnya Kiki mungkin gak tertarik untuk belajar bahasa apa yang terlalu mendalam karena ya karena Kiki gak butuh juga dan Kiki gak nonton filmnya atau baca bukunya atau kayak gak tertarik aja gitu itu juga ya gitu kayak Kiki belajar bahasa Korea karena Kiki tertarik atau bahasa Turki ya karena sekolah sih sebenarnya tapi ya lumayan menarik juga sih soalnya itu kayak ada rumpunnya sendiri juga jadi ya gak harus memaksakan kayak aku harus belajar banyak bahasa ini nih biar biar keren gitu bukan tentang keren-kerenan itu tentang ya kalau kalian suka lakukan kalau gak suka yaudah gak apa-apa gitu gitu sih iya kalau suka ada kesempatan kenapa enggak tapi bahasa itu sebenarnya ini juga Siki apa namanya orang tuh bisa punya bakat berbahasa mudah mempelajari bahasa ada yang gak punya bakat untuk mudah mempelajari bahasa jadi walaupun dia belajar ya tetap susah gitu ya maksudnya ya Kiki kan tau kan kecerdasan orang itu kan ada banyak kayak salah satu beda-beda salah satu kecerdasan itu adalah kecerdasan berbahasa gitu jadi orang yang punya kecerdasan berbahasanya tinggi ya mungkin mungkin dia dengan mudah menyerah bahasa dan keinginan untuk belajar bahasa lain itu lebih tinggi gitu cepat gitu gitu mungkin mama termasuk kecerdasan berbahasanya agak-agak rendah kan mama udah multi-lium oh iya ya betul berarti mama cukup lah sedeng-sedeng next time podcastnya kita dalam bahasa Sunda terima kasih banyak alam menonton maturnumun maturnumun merci bekop boku bekop boku merci boku so toy so toy selamat menikmati hai